Salam Sport One, saya Prima Alvernia mewakili kurang bertugas mengucapkan selamat merayakan hari raya Natal. Semoga damai sejahtera menyertai kita semua. Dan tentu kabar arena kembali hadir dengan sajian olahraga paling spektakuler. Di Inggris, Edinson Cavani tampil kesetanan bersama MU. Bukan cuma membuat gol, tapi ia juga membuat heboh dengan membanting pemain lawan. Seperti apa? Kita langsung menuju Super Big Match. Ada momen panas lainnya di perempat final Carabao Cup. Kali ini melibatkan Jose Mourinho dan Dele Alli. Ada satu nama yang sangat meroket di squad Real Madrid saat ini. Dialah Karim Benzema. Kita langsung simak kiprahnya di segmen Man of the Match. Akhir tahun berarti liburan motonnya para pesepak bola. Ada Lionel Messi yang pulang kampung. Sementara Ronaldo akan menjalani liburan ke Uni Emirat Arab. Perayaan Natal kali ini mungkin menjadi yang terkelam bagi Thomas Tuchel. Jelang malam kudus, ia malah kena PHK dari klub raksasa Perancis Paris Saint-Germain. Kita beralih ke cabang bola sodok. Anastasia Lupova menghipnotis dunia dengan kelihayannya bermain biliar. Selain berprestasi, ia juga memiliki kecantikan yang tiada banding. Seperti apa? Kita menuju ke segmen Bidadari Arena. Pemirsa Panjat Tebing Wanita Pemirsa Panjat Tebing Wanita Masih di kabar Arena Malam tentunya. Pemirsa Panjat Tebing, olahraga menantang maut. NG Aidar menjadi salah satu atlet Panjat Tebing Wanita yang paling fenomenal. Bagaimana keseruannya menaklukkan medan berlebel Madam Ching? Kita simak di rubrik viral berikut ini. Cuma satu kata, fantastis, menggambarkan perjalanan Aceh Milan di musim ini. Saking hebatnya, Rossoneri berhasil memecahkan rekor Barcelona yang sudah bertahan selama 70 tahun. Syahriana Bimanyu resmi hijrah ke negeri jiran. Pemain Madura United ini dikontrak klub elit Malaysia Johor Darul Tazim dengan durasi 3 musim ke depan. FIFA telah memutuskan untuk menunda Piala Dunia U20 yang semula dijadwalkan berlangsung tahun depan di Indonesia. Rencananya, pelaksanaan ajang ini diundur menjadi tahun 2023. Jelang akhir tahun bukanlah masa liburan bagi para penggawa tim Mas U23. Mereka tetap fokus latihan mempersiapkan diri untuk si games yang berlangsung di Vietnam tahun depan. Satu lagi adegan tak biasa terjadi di pertandingan sepak bola. Pemain klub La Liga WSK tertangkap tangan bermain hape saat laga berlangsung. Semua terekam di segmen sport viral berikut ini. Dan kabar ini sekaligus menjadi sajian penutup jumpa kita di kabar arena malam. Saya Prima Alvernia Mokili Krempetugas Pamis. Terima kasih dan Salam Sportland!